Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Tani Balap Indonesia Jangan lupa untuk share, subscribe, like dan komen Pada kesempatan hari ini saya sahabat tani balap indonesia akan mereview tentang hasil penggarapan sawah dengan mesin telaktor Yang menggunakan metode Kiwo Atau bahasa inti Kiwo Perlu diingat Sebelumnya sudah saya jelaskan terkait ini Bahwa sistem pengerjaan sawah itu ada metode di tamping dahulu atau metode di Kiwo Untuk petak sawah yang ini Sebenarnya sudah kelihatan bagus Tapi Di sini masih perlu untuk di Lelep nih bahasanya Tapi sebagian Karena kemarin ada cuaca hujan Sehingga waktu pengerjaan finishing Akhir Terus Airnya terlalu banyak Jadi masih ada Sisa-sisa Bekas batang padi Ini nanti oleh pekerja akan dipenggelamkan atau dilepni Untuk penyempurnaan lahan pertanian ini Untuk langkah selanjutnya itu Kita akan mengerjakan Semacam pekerjaan finishing Pematang sawah atau galengan Di sini Saya akan juga Mereview Cara memopok Dengan baik Dan benar Tapi nanti Ini kebetulan ada pak pekerja Oke Saya tanya dulu Karena pada dasarnya Pemopokan tanah ini Sangat penting Gunanya untuk Gunanya untuk Menahan air Agar rembasannya itu Tidak Mudah Artinya Daya tahan dari Genangan air di pertanian ini Untuk menjaga stabilitasnya itu Tetap terjaga Kalau bahasa jawanya itu Mboten rembes Mungkin seperti itu Ini pola-pola Mopok Macem-macem Jadi ada versi Berbagai daerah Memiliki versi yang berbeda-beda Kebetulan untuk versi yang ini Ini kebetulan Beliau pekerja dari Jauh daerah Daerah Pacitan Dia datang Untuk datang sebagai pekerja Dan mencari nafkah Tentunya untuk Kesejahteraan keluarganya Ini yang awalnya Itu dikerukkan Di bagian samping Terus ditempelkan ke Pematang sawah Setelah itu Dilus Tapi sebaiknya itu Bekas Caruan itu Disampar Bahasanya itu Tujuannya untuk Biar tidak Menjadi genangan yang nyata Jadi seperti itu Jadi Mungkin itu Kiat-kiatnya Terkait pemopokan Dan ini nanti Dikerjakan Ada yang metode Borongan Tapi Ada yang sistem Harian Atau Pecatan Ini terkadang Karena kita Berkurangnya Tenaga Dalam Mengerjakan sawah Akhirnya ada yang metode Borongan Untuk borongan sendiri Mungkin Ada dari Sahabat tani Balap Indonesia Ada Ke Ada Ketentuan Atau semacam Berapa harga Harga borongannya Perkotak Kalau di daerah kami itu Macam-macam Ada yang Rp60.000 Sampai Rp70.000 Seperti itu Mungkin nanti Langkah selanjutnya itu Untuk Pola penanaman Setelah ini Nanti Kita Akan mereview Cara Menanam Dengan Baik dan Benar Dan bagaimana Pola penanamannya Atau Menggunakan Menggunakan Jajar 25 cm Atau 30 cm Untuk Proses Pemoboan Galengan Galengan Yang agak tinggi Polanya Sangat berbeda Kita Menggunakan Dengan Pola Yang Kemiringannya Itu Agak Langsam Bahasa Ini Gitu ya Nah ini Coba Kita Lihat dari sini Ini Kemiringan Dengan Galengan Yang pendek Itu Berbeda Dengan Pola Pemoboan Yang Galengan Atau Pematang Sawahnya Itu Yang rendah Kalau yang rendah Sudah Kita Jelaskan Tadi Mungkin Seperti Tadi Seperti ini Untuk pola Seperti ini Untuk pola Pemoboan Untuk galengan Yang rendah Jadi Untuk Kemiringannya Itu Sangat Berbeda Berbeda Dengan Pola Pemoboan Pematang Sawah Yang Galengannya Tinggi Jadi Itu Salah Satu Metode Pemoboan Jenis Keserian Karena Apa Untuk galengan Rendah Itu Itu Tidak Mudah Longsor Berbeda Dengan Galengan Yang Tinggi Kalau Galengan Kalau galengan Yang tinggi Itu Kalau Pemoboannya Dengan Kemiringan Tidak Baik Itu Akan Mudah Longsor Jadi Itu Mungkin Ada saran Dari Sahabat Tani Balap Indonesia Nanti Bisa Dikomen Atau Diberikan Kepada Kami Untuk Galengan Yang Pernah Diliwati Jalan Traktor Itu Perlu Di Perbaiki Artinya Nanti Untuk Mempermudah Akses Kita Melewati Pematang Atau Gan Tersebut Karena Apa Kalau kita Tidak Memperbaikinya Itu Akan Mempersulit Akan Mempersulit Jalan Kita Untuk Melewati Pematangan Tersebut Jadi Hal Seperti Ini Harus Diperbaiki Jadi Seperti Yang Saya Katakan Tau Bekas Bekas Damen Itu Sebaiknya Ditengelamkan Atau Ditengelamkan Tujuannya Nanti Tidak Mengganggu Pertumbuhan Daripada Tanaman Padi Sendiri Jadi Istilah Diperhatikan Mungkin Sekilas Pandang Tentang Review Pemopoan Pematang Sawah Baik Yang Tinggi Maupun Yang Rendah Atau Sebaliknya Dan Perawatan Atau Pengerjaan Pasca Digaru Atau Finishing Daripada Pengerjaan Lapor Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh